Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Manfaat dana darurat dan cara menabungnya Siapa yang sudah merasakan manfaat menabung? Salah satu manfaat menabung adalah untuk mencukupi dana darurat Kunya dana darurat merupakan bagian penting Dari setiap kegiatan pengelolaan keuangan Kalau kita tidak mempunyai dana darurat Dan tidak mempersiapkannya dengan bijak Hal itu akan membuat kita beresiko terjebak pada hutang pribadi Karena tidak siap menghadapi situasi yang tidak terduga Kita pastinya tidak bisa memprediksi Apa yang akan terjadi di masa depan Namun kita bisa mempersiapkannya dari sekarang Salah satunya adalah dengan menabung Untuk dana darurat dari setiap gaji bulanan yang masuk Apa sih pengertian dana darurat? Dan apa manfaatnya untuk kehidupan kamu? Berikut penjelasannya Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu pernah mengalami kejadian tidak terduga Dan kejadian ini pasti cukup membuat kamu harus meneluarkan banyak uang Contohnya adalah ketika ada anggota keluarga yang sakit Atau tiba-tiba mobil kamu mengalami kerusakan yang parah Apakah kamu sudah siap menghadapinya? Disinilah manfaat menabung dana darurat yang akan terasa penting sekali untuk kestabilan keuangan Dana darurat adalah simpanan yang dipersiapkan untuk menghadapi keadaan darurat di masa mendatang Manfaat menabung dana darurat ini akan sangat terasa ketika sumber penghasilan utama benar-benar hilang Atau suatu keadaan yang membuat kamu harus meneluarkan banyak uang secara tiba-tiba Karena itulah, dana darurat tidak boleh digunakan sama sekali Dan sebaiknya dialokasikan ke dalam rekening khusus Besaran dana darurat setiap orang bisa saja berbeda-beda Ini sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan setiap bulannya Sebagian besar perencanaan keuangan menyarankan agar kamu mempersiapkan dana darurat Minimal 3 kali gaji bulanan jika masih single Sementara ketika kamu sudah berkeluarga, jumlah dana daruratnya sebaiknya 6 hingga 12 kali gaji Artinya ketika penghasilan utama kamu benar-benar hilang Manfaat menabung dana darurat akan membuat kamu aman untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan Itu merupakan salah satunya Dan ini adalah manfaat lain dari menabung dana darurat Setiap kegiatan menabung harus memiliki tujuan Agar langkah yang ditempu semakin mudah dan terarah Salah satu tujuan orang menabung adalah untuk mencukupi nilai dana darurat Besaran dana darurat sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi Dan perlu diingat bahwa dana darurat untuk yang sudah berkeluarga selalu lebih besar daripada yang belum berkeluarga Inilah beberapa manfaat menabung dana darurat yang dapat kamu rasakan secara tidak terduga Yang pertama sebagai biaya berobat saat sakit Kesehatan adalah sesuatu yang sifatnya sangat tidak pasti Meskipun kamu sudah memiliki asuransi kesehatan Mungkin saja ada tagihan medis yang tidak tertutup oleh asuransi Atau ketika ada yang sakit ataupun tertimpak kecelakaan adalah kerabat kita sendiri Tentu kamu ingin membantu Kadangkala biaya berobat tidak cukup hanya rawat jalan saja Tetapi rawat inap di rumah sakit, tindakan operasi, dan perawatan operasi yang membutuhkan dana tidak sedikit Saat mendesak seperti inilah kamu dapat menggunakan dana darurat yang sudah dipersiapkan Manfaat menabung dana darurat mungkin tidak akan kamu rasakan sekarang Namun di kemudian hari yang sifatnya tidak pasti Kedua sebagai biaya perbaikan aset pribadi Aset pribadi tidak bisa dipastikan kondisinya selalu baik-baik saja Ada kalanya mobil kamu mogok dan membutuhkan servis besar Meskipun mobil sebenarnya tidak bisa disebut dengan aset Karena nilainya akan terus turun Ataupun rumah pribadi kamu yang membutuhkan renovasi atap segera Bagaimana jika smartphone kamu tiba-tiba rusak dan harus diperbaiki Kondisi-kondisi tadi bisa saja terjadi di luar perhitungan kamu Manfaat menabung dana darurat akan sangat terasa Ketika kamu sedang dalam kondisi tadi Mulai sekarang sisikan pendapatan untuk mencukupi dana darurat Ketiga sebagai dana cadangan saat kehilangan pekerjaan Memiliki karir yang bagus bukanlah alasan untuk tidak mempersiapkan dana darurat Karena tidak ada yang menjamin kamu akan dipekerjakan seumur hidup oleh perusahaan Apapun penyebab kamu kehilangan pekerjaan Baik karena PHK atau resign artinya adalah pemasukan kamu berhenti Dengan memiliki dana darurat Tagihan bulanan kamu dan keluarga masih bisa terbayarkan Sekalipun kamu tidak memiliki penghasilan Manfaat menabung dana darurat adalah sebagai pengaman Sehingga akan terasa hingga kamu kembali mendapatkan pekerjaan Keempat, terhindar dari hutang Apakah kamu pernah mengalami gaji habis di tengah-tengah bulan? Karena ada pengeluaran tidak terduga Di sisi lain, kamu harus membayarkan tagihan yang sangat penting Jika kamu tidak memiliki dana darurat Potensi untuk berhutang pada kartu kredit atau pada kerabat akan semakin besar Yang ini jangan dicontoh Berhutang memang tidak salah Namun jika terus menggantungkan hidup pada hutang Kamu seperti sedang menyimpan bom waktu Disinilah terasa sekali manfaat menabung dana darurat Yaitu untuk mencegah redakan hutang saat kondisi darurat terjadi Tips menabung dana darurat Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan Banyak kemungkinan yang bisa terjadi termasuk hal yang tidak diharapkan Seperti kehilangan pekerjaan, mobil rusak, diri kita sakit atau kerabat sakit atau kejadian lainnya Semua itu akan mempengaruhi kondisi keuangan Dalam hal kehilangan pekerjaan misalnya Kita tetap harus mengeluarkan uang untuk makan, transportasi, atau membayar tagihan Sampai kita mendapatkan pekerjaan baru selanjutnya Kita butuh simpanan selama situasi tersebut berlangsung Agar hal ini tidak mempengaruhi alokasi pengeluaran yang sudah tetap setiap bulannya Simpanan berupa dana darurat ini bisa kamu siapkan dari sekarang Dan tentunya tidak bisa dianggap remeh Bagaimana caranya memulai menyimpan dana darurat Sama seperti menabung, kamu bisa mulai menyisikan uang setiap bulannya Bedanya kamu memiliki tujuan yang pasti terhadap uang yang kamu tabung Ada waktu yang jelas kapan uang ini akan kamu pakai Sedangkan untuk dana darurat, kita belum tahu uang ini akan dipakai untuk apa Berapa jumlah yang dibutuhkan dan kapan akan dibutuhkan Walaupun demikian, tidak ada salahnya kapanpun kamu menerima uang tambahan Simpanlah untuk dana darurat ini Disarankan, apabila kamu single, menyimpan dana darurat sebanyak 3 kali gaji Jika kamu berkeluarga, simpanlah sebanyak 6-12 kali gaji per bulanmu atau penghasilan per bulanmu Sekarang kamu sudah tahu Seberapa pentingnya menabung dana darurat untuk menolong ketika terjadi masalah keuangan Lalu bagaimana cara untuk menabung dana darurat tersebut? Berikut adalah tipsnya Yang pertama mulai secara pelahan Mengumpulkan dana darurat bisa dimulai dengan nominal yang kecil Tapi rutin Sebaiknya kamu terlebih dahulu menentukan nominal dana darurat yang ideal sesuai dengan kondisi saat ini Misalnya dana darurat yang sesuai dengan pendapatan bulanan kamu sekarang Dan sesuai dengan status perkawinan kamu Berapapun gaji yang kamu terima, sebaiknya selalu sisikan untuk menabung dana darurat Manfaat menabung memang tidak bisa kamu rasakan sekarang ini Persiapan dana darurat sifatnya adalah jangka panjang dan bukan sesuatu yang instan Walaupun dimulai secara pelahan, kuncinya adalah konsisten sehingga membuat kamu termotivasi mengumpulkan lebih banyak lagi Kedua, jangan menunda Berasakan manfaat menabung dana darurat membutuhkan waktu yang tidak sebentar Ketika kamu sudah mengetahui berapa jumlah dana darurat yang seharusnya dikumpulkan, jangan pernah menunda untuk mengumpulkannya Semakin kamu menunda untuk menabung dana darurat, semakin besar juga alokasi bulanan yang seharusnya disisikan Lebih cepat, mulai mengumpulkan dana darurat justru lebih baik Karena tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan Mulailah dari sekarang dan merasakan manfaat menabung dana darurat di kemudian hari Ketiga, tekan pengeluaran bulanan Cara paling efektif untuk bisa menabung dana darurat adalah dengan menekan pengeluaran harian yang sifatnya tidak terlalu mendesak Pada saat belanja kemudian sehari-hari, kamu bisa menggunakan merek alternatif untuk produk tertentu yang lebih murah dan memiliki fungsi yang sama Misalnya untuk produk deterjen, kamu tidak perlu memilih merek dengan harga tinggi karena pada akhirnya sama saja fungsinya, yaitu mencuci pakaian Makin kamu bisa menekan pengeluaran, maka semakin banyak pula sisa yang bisa digunakan untuk menabung dana darurat Pada akhirnya, manfaat menabung tidak hanya untuk mengumpulkan uang saja, namun juga membentuk kebiasaan berbelanja secara bijak Keempat, membuat rekening khusus Dana darurat sebaiknya disimpan dalam rekening khusus agar tidak tercampur dengan kebutuhan lain Tujuan pembukaan rekening baru ini juga agar kamu lebih teratur pembagiannya, sehingga manfaat menabung dana darurat tidak teralihkan untuk membiayai pengeluaran lainnya Saat membuka rekening khusus dana darurat, perhatikan bahwa kamu harus memiliki akses yang cepat dan mudah agar tidak kesulitan menggunakan uang tersebut saat darurat Pertimbangkan untuk menggunakan rekening tambahan khusus yang tidak memiliki biaya administrasi bulanan atau biaya-biaya yang memberatkan Kamu menjadi lebih fokus pada manfaat menabung dibandingkan membayar potongan biaya administrasi Alasan pentingnya persiapkan dana darurat sedini mungkin Bersenang-senang saat muda, sejahtera, kalah tua Kondisi ini terdengar ideal sekali bukan? Siapapun pasti menambahkan menjalani kondisi seperti itu Apakah kamu bisa mewujudkannya? Tentu saja, seterjumlah penasihat keuangan menyebutkan kebiasaan tertib keuangan yang membawa kesejahteraan saat ini Dan kalah tua yang dimaksud dengan tertib keuangan diantaranya yaitu memiliki perencanaan keuangan yang matang untuk saat ini dan untuk masa depan Termasuk mempersiapkan dana darurat pribadi sejak muda Salah satu instrumen yang bisa kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini adalah dana siaga atau dana darurat untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang tak terprediksi Mungkin kamu berpikir Kalau kamu masih muda, apakah tetap perlu mempersiapkan dana darurat pribadi? Jawabannya adalah perlu Inilah beberapa penjelasannya Apa itu dana darurat? Dana darurat adalah dana simpanan yang dipersiapkan untuk menghadapi kondisi darurat Kondisi darurat itu contohnya Ada anggota keluarga sakit, pengeluaran mendesak untuk properti, atau kendaraan yang mengalami kerusakan tanpa terduga, dan lain-lain Kategori darurat masing-masing orang bisa berbeda Kamu berhak menentukan dalam kondisi darurat seperti apa dana tersebut bisa digunakan Setelah menentukan, tertiplah mematuhi kriteria yang sudah kamu buat itu Artinya, jangan usik dana darurat pribadi sejak muda ketika tak ada kondisi mendesak Money Under 30 pada Oktober 2019 menuliskan Dana darurat bisa menjadi tulang punggung yang kuat untuk perencanaan keuangan pribadi Setelah memutuskan bahwa kamu butuh dana darurat, tentukan di mana harus menyimpannya, dan berapa banyak yang dibutuhkan Dana darurat juga menjadi penyelamat ketika misalnya, suatu ketika kamu kehilangan pekerjaan atau berencana mencari pekerjaan baru Dalam masa transisi itu, ada dana darurat yang bisa digunakan sambil menunggu sumber penghasilan baru Finansialku menyebutkan, sebagian besar milenial Indonesia menggunakan 51% pendapatannya untuk kebutuhan bulanan Sementara sebesar 11% digunakan untuk tabungan dan investasi sebesar 2% Alokasi ini dinilai tidak aman untuk keuangan kaum milenial Oleh sebab itu, menyisihkan pendapatan untuk dana darurat penting dilakukan Apakah perlu mempersiapkan dana darurat sejak muda? Untuk menjawab ini, beberapa hal bisa jadi pertimbangan Di antaranya, apakah kamu bisa memprediksi akan ada keadaan mendesak yang membutuhkan uang dalam jumlah besar? Kalau jawabannya tidak, maka persiapkan sejak sekarang Apakah kamu berencana membangun bisnis dan akan keluar dari pekerjaan saat ini? Kalau jawabannya iya, mesti belum tahu kapan keputusan itu akan diambil Maka persiapkan dana darurat Jadi ketika hal itu terjadi, kamu punya dana cadangan yang bisa digunakan Itu hanya dua dari sekian alasan Mungkin ada alasan lainnya yang bisa kamu jadikan penguat Untuk mematapkan hati mempersiapkan dana darurat sejak muda Berapa besar dana darurat yang ideal? Besaranya tergantung kebutuhan Sederhananya, coba hitung berapa pengeluaran kamu setiap bulan Dari angka total pengeluaran per bulan itu, kali ke enam Maka angka yang didapatkan bisa menjadi simpanan aman bagi dana darurat Misalnya pengeluaran per bulan kamu adalah 3 juta Maka kalikan enam Hasilnya 18 juta Kejarlah target simpanan dana darurat sebesar 18 juta rupiah Ada yang menyarankan Mulailah kumpulkan dana darurat paling tidak setahun setelah bekerja Dalam mengumpulkan dana darurat Prinsip yang perlu diketahui adalah tidak dapat dilakukan secara instan Dana darurat dikumpulkan untuk jangka panjang Sehingga bisa dilakukan secara disiplin dari sekarang Caranya Tabung sedikit demi sedikit Walaupun hanya bisa menyisikan sedikit setiap bulan Tak apa-apa Sedikit demi sedikit Lama-lama akan menjadi bukit Lalu buat rekening khusus Gunakan rekening khusus untuk menampung tabungan dana darurat Yang tujuannya agar dana yang terkumpul tidak mudah diotak atik Dengan besaran dana darurat yang telah ditetapkan Kamu bisa mempertirakan Kapan angka aman dana tersebut akan terpenuhi Tentunya telah mempertirakan Alokasi dana yang bisa disisikan dari pendapatan Kali ini kita akan membahas tentang Pikirkan 5 hal ini Sebelum menyecil barang Di tengah perkembangan e-commerce Acara belanja zaman sekarang bisa dibilang semudah Menjentikan ujung jari Boomingnya kemunculan platform e-commerce Pada akhirnya diikuti juga oleh kemunculan banyak pilihan metode pembayaran Seperti cicilan alias installment Dulu Kamu mungkin hanya mengenal cicilan memakai kartu kredit Tapi saat ini pilihannya menjadi semakin banyak Kini pelanggan bisa membayar dengan aplikasi cicilan non-kartu kredit Selain itu ada pula pinjaman online tanpa agunan Yang memungkinkan pelanggan membiayai transaksi dari utang Dan kelak menyecil pembayarannya Kamu perlu berhati-hati akan pinjaman online Dengan beberapa penawaran tersebut Banyak orang yang akhirnya tergoda Memanfaatkan metode cicilan ketika berbelanja Maklum saja Tawaran cicilan itu biasanya juga diimbangi dengan Iming-iming cicilan tanpa bunga atau 0% Cicilan bunga rendah, cashback, dan lain sebagainya Beragam pilihan cicilan Umumnya ditawarkan untuk barang-barang konsumtif Seperti gadget, barang elektronik, barang rumah, sampai paket liburan Kalau kamu kini tengah terpikir untuk memanfaatkan Opsi cicilan saat membeli sebuah barang atau jasa Ada baiknya kamu menyimak beberapa perbandingan penting berikut ini Yang pertama jenis kebutuhan Apakah barang yang hendak kamu beli dengan cara cicilan tersebut memiliki nilai produktif Atau sekedar barang konsumtif Barang konsumtif artinya barang tersebut tidak memberikan nilai tambah ekonomis saat kamu memakainya Ditilik dari neraca keuangan Keberadaan barang tersebut juga tidak menambah daftar aset yang dapat kamu perhitungkan Misalnya, kalau kamu membeli laptop untuk mendukung pekerjaan kamu sebagai penulis Maka laptop merupakan model usaha yang sifatnya produktif Sebaliknya, kalau laptop hanya digunakan untuk pelengkap hiburan semata Nilai ekonominya tidak ada sehingga murni sebagai barang konsumtif Begitu juga kalau yang kamu cicil adalah pembayaran paket liburan Liburannya sudah lewat Tetapi beban pembayarannya masih berlangsung di masa depan Tentu hal itu secara psikologis juga tidak menguntungkan Opsi cicilan boleh menjadi pilihan apabila barang yang hendak kamu cicil memiliki nilai produktif Tapi bila yang kamu cicil, pembeliannya tidak memiliki nilai tambah ekonomis sama sekali Sebaiknya kamu menguruhkan niat untuk menicil Asalnya, dengan memilih menicil Kamu terikat tenor pinjaman sampai periode tertentu Keuangan pribadi pun harus menyesuaikan diri dengan beban cicilan tersebut Selain itu, harga barang yang dibeli Dengan cara menicil biasanya lebih mahal dibanding beli secara tunai Jadi akan kurang menguntungkan kalau pembelian dilakukan dengan cara cicilan Kedua, kemampuan dompet Memilih opsi cicilan artinya kamu harus rela keuangan pribadi akan terbebani tagian selama periode tertentu Misalnya, kamu memutuskan membeli sebuah barang A dengan memanfaatkan cicilan selama 12 bulan Ini berarti selama 12 bulan kamu harus bisa mengalokasikan sejumlah dana untuk membayar cicilan tersebut agar tidak menunggak Karena kalau sampai menunggak, maka akan ada biaya lagi yang harus kamu bayar Hal penting sebelum memutuskan menyecil barang tertentu Sebaiknya memeriksa lebih dulu kondisi keuangan Untuk menjaga kondisi keuangan pribadi tetap sehat Seorang perlu memastikan beban cicilan yang dia tanggung maksimal memakai 30% dari total pendapatan bulanan Inilah yang disebut dengan Depth Service Ratio Jadi, kalau penghasilan rutin kamu saat ini mencapai 10 juta Maka beban pembayaran utang yang boleh kamu tanggung maksimal sebesar 3 juta per bulan Itu termasuk segala jenis cicilan utang Mulai dari cicilan kredit ke pemilik rumah Kalau ada, tagihan kartu kredit, cicilan kredit tanpa agunan, cicilan kredit kendaraan bermotor, dan sebagainya Jangan nekat mengambil cicilan Apabila saat ini beban cicilan yang kamu miliki memakan 30% dari pendapatan rutin Ini langkah penting agar kondisi keuangan tetap sehat Ketiga, kebutuhan lebih penting Membeli barang dengan cara menyecil Terlebih, barang tersebut sifatnya adalah barang konsumtif Sebaiknya kamu pikirkan ulang Bila kondisi keuangan sebenarnya belum ideal Misalnya, ternyata nilai dana darurat dan investasi untuk rencana kamu di masa depan Masih jauh dari ideal Begitu juga, bila pos kebutuhan lain yang lebih penting Seperti pos kebutuhan proteksi Melalui pembelian polis asuransi Ternyata belum terpenuhi Pastikan untuk lebih dulu Memiliki keuangan yang sehat dan ideal Sebelum memakai pendapatan Untuk hal yang sifatnya cenderung tersiar atau bisa ditunda Keempat, beban cicilan dan biaya yang lain Bagaimana kalau arus kas masih memungkinkan untuk menambah cicilan? Anggaplah saat ini beban cicilan kamu masih memakai 15% dari penghasilan rutin Dengan demikian, kamu masih memiliki ruang 15% untuk menambah cicilan Apabila memang barang yang hendak kamu cicil tersebut mendesak Opsi cicilan masih bisa digunakan Terlebih dahulu periksalah beban cicilan Termasuk disini adalah berapa besar bunga dan berapa besar denda keterlambatan cicilan Kalau bunganya ternyata cukup besar Apakah kamu sanggup menanggung pembayaran tiap bulan? Ingat, menambah cicilan berarti ruang keuangan kamu menjadi semakin sempit Maka itu menghitung secara rinci efek cicilan tersebut Arus kas pribadi sangat penting Kelima, lama cicilan Arus kas kamu mungkin masih menanggung cicilan barang tersebut Tapi, sampai berapa lama? Umumnya, metode pembayaran dengan cicilan menawarkan tenor mulai dari 3 bulan sampai 24 bulan Bunga cicilan biasanya juga dipengaruhi oleh tenor pinjaman Semakin lama tenor pinjaman, boleh jadi bunganya lebih mahal Kalau kamu memakai kartu kredit, mungkin bisa memakai cicilan 0% Perlu diperhitungkan, kalau mengambil cicilan 0% sampai lebih dari 6 bulan Misalnya ada biaya tahunan kartu yang harus kamu bayarkan kelak Selain itu, perhitungkan juga efek lama cicilan tersebut terhadap arus kas pribadi kamu Makin lama tenor cicilan yang kamu ambil, semakin lama pula beban utang yang harus kamu tanggung Maka itu lebih baik, bila memilih tenor cicilan yang tidak terlalu lama dengan nominal beban cicilan Yang masih masuk dalam batas aman debt service ratio keuangan pribadi, yakni 30% Dengan menimbang 5 hal tadi, semoga kamu bisa lebih berhati-hati Sebelum memutuskan berbelanja barang dengan cara cicilan Itulah tadi, 5 hal yang perlu kamu pikirkan sebelum menyincil barang Semoga ini bermanfaat, sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya